Halo, ketemu lagi di Miles and Cash Video hari ini merupakan video misi bulan Agustus K-Invencer 2021 yang diselenggarakan oleh Koreaness Dan tema kita hari ini adalah mengenai 4 musim di Korea Dan sebelum kita mulai videonya, seperti biasa aku mau ingetin bagi kalian yang belum subscribe Jangan lupa untuk subscribe ke channel kami, karena subscribe itu gratis Dan juga akan sangat mendukung untuk pertumbuhan channel kami Oke, kita akan segera mulai videonya, let's go! Let's go! Jadi, ada 4 musim di Korea, yaitu musim semi, musim panas, musim bugur, dan musim dingin Jadi di video ini kita akan bahas mengenai keunikan masing-masing musim yang ada di Korea Oke, kita mulai dari musim semi Jadi musim semi itu ada dari bulan Maret sampai Mei Dan kurang lebih suhunya itu 5,7 derajat celcius sampai 17,8 derajat Dan biasanya kalau di musim semi itu sky, apa sih, langit itu benar Biasa ya, mungkin cantik lah gitu ya, very blue Secantik musim semi Dan tentunya musim semi itu identik dengan bunga-bunga cantik Betul banget Jadi salah satunya itu yang udah paling terkenal itu Cherry Blossom Itu kayak everywhere dimana-mana, dan itu menjadi salah satu festival yang paling wajib lah ya Dan kemudian selain Cherry Blossom ada juga bunga azalea Betul Dan juga bunga kanola yang kuning itu cantik banget Dan juga ada bunga mehwa Betul Nah, buat kalian yang suka banget sama Cherry Blossom atau bunga-bunga musim semi itu wajib banget ya dateng ke festival-festivalnya ya Kayak misalkan ada yang di Yongdengpo, di Yoido Di situ juga ada festival setiap tahun, yaitu festival Cherry Blossom Dan juga, kalau personally aku tuh yang pengen banget aku visit nanti kalau di Cherry Blossom Itu yang di Jindih Iya betul Itu cantik banget Itu cantik banget sih Dan itu kayak keren banget Jadi itu kayak bucket list banget sih Yes, betul banget Ya, jadi itu mengenai musim semi, dan itu sih salah satu yang kita pengen banget ya Ke Korea di musim semi Terus aku juga pernah lihat kalau ada orang yang jalan-jalan di musim semi itu kayak kalau ke apa tuh Kayak recreational park gitu Oh, team park gitu Team park Itu kayak bener-bener kayak castle gitu kan Iya Oh iya, tapi ada Cherry Blossom Iya, jadi tuh kayak di sekilirnya pink gitu Iya, iya Kayak lukisan lah ya Keren banget sih Team park aja jadi cantik gitu Iya, team park kayak, oh, ini castle and blue Eh, and pink Pink flowers around gitu Iya, keren Dan sekarang kita lanjut ke musim panas Panas Ya, selain namanya itu panas Jadi suhunya itu bahkan kalau lagi panas-panasnya tuh bisa sampai 25,7 derajat celcius ya Di Seoul Di Seoul Jadi mungkin buat orang Indonesia gak terlalu panas Tapi kalau di sana tuh yang kayak panasnya tuh bener-bener kering Kalau kita kan di sini masih ada angin gitu ya Karena negara tropis Nah itu antara Juni sampai Agustus Buat kalian yang mau mengunjungi di musim panas Dan katanya itu kalau di musim panas tuh terkenalnya sering hujan Iya Jadi kita kayak sering lihat gitu kayaknya kalau di foto-foto kalau musim panas orang kayak kelimbu payung ya Iya Jadi sesuai pribasa ya Sedia payung sebelum hujan Oke Oke Nah, jadi katanya kalau di Korea itu terkenal Dan kalau hujan itu ada jama Jadi itu kayak mulai dari pertengahan Juni sampai sekitar sebulan tuh kayak turun hujan Tapi hujan itu bukan hujan deras sih katanya kayak Ya sedikit-sedikit tapi maksudnya ya cukup sering gitu Iya Nah, kalau kalian mau ke Korea waktu musim panas itu banyak loh aktivitas yang bisa dilakukan ya Kayak bersepeda Atau main sepatu roda Banyak berenang tentunya Berenang-berenang Mantai Mantai Tentunya Terus ada juga inline skating Wind surfing Di Hanggang River Wow, itu sih keren banget Hanggang River udah keren Dan ada aktivitas yang kayak gitu Oh, aku juga pernah katanya ada kano juga Di Hanggang River Wow, keren banget Eh, siapa tau kalian bisa pas lagi sepedaan bisa ketemu RM di Hanggang River Oh iya RM yang hobi nih sepeda Bapak milis lagi tentang sepeda Yes Gitu cintanya di sepeda Nah, seperti yang kalian udah tau Di setiap musim itu ada keunikannya masing-masing Termasuk festivalnya juga unik-unik Nah, kalau di musim panas itu Ada Borjong Mat Festival Tepatnya di bulan Juli Di musim panas ini Jadi itu festival udah terkenal banget ya Kayak menarik berbagai wisatawan Yang memang dateng khusus untuk festival ini Wow Jadi ngapain aja tuh di festival itu sampai segitu menariknya? Main lumpur Main lumpur guys Mungkin itu salah satu cara untuk melawan panas kah? Kayak kalau mengemaran pantai Dan itu fun fact-nya ya Kalau katanya tuh Lumpurnya itu diangkut Dengan truk guys Jadi itu truk Dari daerah pantai Dechon Khusus ya Jadi lumpurnya pun dibawa dari jauh Khusus bukan demi mud festival ini Oke, jadi Pantas menarik sih Jadi mau kita coba nanti di musim panas di Korea Lanjut ke musim yang ketiga Yaitu musim gugur Dan ini adalah personal favorite kita Karena everywhere cantik Dan ini tuh dari September sampai November Buat kalian yang ingin berkunjung Untuk mengalami musim gugur di Korea Dan disini Jadi sebelumnya tuh musim panas-panas banget ya Nah di musim gugur ini tuh udah mulai cool down Jadi temperatur mulai turun Season mulai-mulai dingin Masih nyaman sih ya Belum sedingin winter ya Dan tentunya kalo lagi-lagi Setiap musim kan memiliki Acara atau festival sendiri Nah kalo di musim autumn itu Yang paling terkenal salah satu itu ada Sebenarnya hari libur nasional Yaitu Cusok Kalian udah sering denger ya Sering banget denger Jadi itu hari libur nasional 3 hari Dan itu biasanya terkenal Itu merayakan hari panen utama Nah itu biasanya tuh kalo di hari-hari itu tuh kayak Orang-orang baik yang pulang kampung Oh iya Jadi mungkin kayak lebaran kalo di Indonesia ya Jadi kayak mengunjungi saudara-saudara Rumah orang tua mungkin yang kayak tinggal di luar kota Berkunjung lah Pokoknya mengunjungi keluarga gitu ya Dan tentunya juga ada festival-festival yang terkenal Kalo di musim gugur Ya banyaknya sih mengunjungi kayak Alam-alam gitu ya Iya karena alam tuh lagi bagus-bagusnya Jadi kayak ada yang di gunung Ada yang di national park Iya betul Jadi contoh-contohnya Seperti Jang Tesan Yang kita udah kunjungin juga Di Jon Nanti kita terowinnya disini buat yang penasaran Dan ada juga Hano Park di Solo Iya betul Yang kalo menurut kita lengkap banget Yang maksudnya mencakup semua Pohon-pohon yang kalo kalian ingin kunjungi selama Kayak lagi bagus-bagusnya di musim autumn tuh komplit banget Iya udah kayak ngumpul di salah tempat lah Disitu kalo kalian bisa ketemu Disini ada Cosmos Flower Disini ada Pink Newly Disini ada Silvergrass Disini ada Kocha Jadi kayak komplit banget sih taman itu Dan itu agak unik kalo yang lain tuh mungkin Biasanya kayak daun kan Kayak daun-daun yang warna Kayak orang, kuning Nah kalo ini tuh kayak lebih ke warna-warni lah ya Kalo di handel Jadi kuniknya udah jadi itu sih Ada pink Nah Nanti linknya kita taruh disini juga ya Siap-siap buat ke Korea Nah Dan juga tentunya kan ada festival-festival ya Seperti tadi kita bahas di musim-musim sebelumnya Nah kalo di musim autumn itu Ada yang terkenal itu B.I.F.F. Hmm Itu pusat international film festival Dan katanya festival ini tuh adalah merupakan festival film yang terbesar di Asia Iya betul-betul Iya jadi famous banget sih itu ya Oke sekarang lanjut ke musim yang keempat yang terakhir itu Musim dingin Atau winter Dan itu bener-bener kayak Kalo di Korea tuh kayak winter wonderland banget gak sih Iya karena kan bener-bener turun salju Iya bener Wah Kita bisa bikin snowman Nah winter itu di bulan Desember sampai Februari Iya Nah disini udah dingin ya Jadi kalo kalian mau ke Korea di musim dingin tuh mesti bener-bener prepare banget sih bajunya Karena kita dari negara tropis ya mungkin gak terbiasa Karena itu biasanya sampai min 15 derajat celcius Bahkan kita pernah denger juga cerita dari penduduk Seoul juga ya teman kita Dia bilang sampai min 25 Aku udah gak paham lagi di Indonesia Ketebal apa itu baju Aku inget banget waktu kita masih di autumn Itu kita ke Nami Ingat gak? Kita nyampe di station Nami Itu pagi kan Ini kayak jam 7-8 Jadi terus masih kayak Berkabut-kabut Berpagi masih dingin Dan itu aku ingin banget aku keluar dari pintu stationnya Set Dingin banget Langsung kayak Langsung Kewarin dari kita Asal untung kita udah pernah beli apa tuh? Heat pack Langsung Langannya kayak gini Iya Penyelamat kehidupan Tinggalan Minus Gak deh gue Jadi kalo musim dingin kan apa ya? Kalo orang-orang yang ditempel di dalam balik baju kan? Iya Baik kayak di perut Di kaki Pokoknya dimana tuh ditempel semua segingin dinginnya Bener banget sih Serem banget Tapi bener-bener kayak penyelamat banget sih itu Jadi kayak wajib banget lah ya Tapi dingin dingin gitu kan seru ya? Seru lah Atraksi-atraksi juga yang kayak kalian hanya bisa dinikmati Iya Cuman dingin dingin Contohnya nih Strawberry picking Jadi buat kalian yang suka sama buah atau strawberry Itu bisa kayak ke Berkunjung ke local farm yang ada di sana Dan kayak bisa Apa sih? Metik strawberry gitu loh Terus bisa juga Ini yang unik Kita itu bisa Snow swimming Jadi bukan berenang di air Tapi berenangnya Di salju guys Unik banget kan? Kena udara dinginnya aja Kita udah Paling kena air gitu kan Swimming Ini di snow Tapi bedanya Itu bener-bener di snow Jadi bukan di air ya Oh snow Snow Jadi yang padat gitu Terlalu Lebih banyak sih dingin harusnya Ya dingin selesai Dan ini tuh biasanya di Gangwondo Jadi kalian boleh lah Kalau mau cari yang Aktivitas yang anti mainstream Bener-bener Terus bisa juga Ice Fishing Dan ini tuh Tanpa alat pancing Nanggap pakai tangan Lagi-lagi Dengan alat pancing udah biasa Tapi ini Tangan hampal gitu Kamu ambil Apakah pas kita angkat tangannya Menjadi bersalju Bisa jadi Jadi ada ice-nya gitu Nah ini tuh Ada di Huachun Sanchono Festival Nah ini Bahkan ya Ini tuh terpilih oleh CNN Jadi Seven Winter World Festival Yang paling unik Oh Keren banget kan? Tapi emang unik banget sih Aku juga kayak Gak pernah denger gitu Kaya Penasaran sih Penasaran sih Cuman gak tau Pianyali atau enggak ya Terus ada festival juga tentunya kan Di musim dingin yang unik Festival apa tuh? Sholal Wah Bener-bener Iya Jadi di situ tuh ada Sholal Yaitu Lunar Celebration Kaya kalo di Kita tuh Kayak apa sih Chinese New Year Itu kan bareng ya Anggapnya kurang Jadi tahun baru Berdasarkan Perhitungan bulan Jadi bukan kayak Tahun baru internasional Ini lain gitu Ya jadi Itu sih Keunikan masing-masing musim yang ada di Korea Dengan segala Kelebihannya Festivalnya Unik-unik banget kan Oh ada lagi Aku keinget tiba-tiba Biasa kalo musim Apa? Musim dingin itu yang terkenal Salah-satunya juga lighting festival kan Dimana-mana Iya betul Jadi kayak Tempat-tempat Yang kayak Alam gitu Biasa kan ya Pohon-pohon dan bunga-bunganya Bisa dibilang kayak Apa sih Kayak mati Gitu lah ya Mereka kayak Ya tertutup salju gitu Oh iya betul Gak keliatan lah gitu Tapi tuh Ada cara untuk membuatnya Menjadi indah Dengan menjadikan lighting festival Dimana-mana Betul Salah satu yang Keren banget menurut aku sih Kalo yang aku sering lihat di Travel book Gitu adalah di Garden of Morning Calm Garden of Morning Calm Ada juga Di itu loh Di Pohon juga ada Di Bosong juga ada Banyak sih Kalo kalian searching-searching gitu Dan biasanya tuh Divisitnya malem-malem ya Dimana tuh kayak Lampu nya bener-bener Keren Keren banget Oke jadi sekian video hari ini Mengenai 4 musim di Korea Semoga kalian suka Dan tentunya menambah wawasan ya Mengenai Korea Semakin membuat kalian ingin Dalam korea Betul banget Kita juga kok Oke Dan jangan lupa Untuk like video ini Dan juga subscribe ke channel kami Karena subscribe itu gratis Iya Dan juga boleh banget Tinggalin komen Mungkin kalian pengen Mengunjungi Korea di musim apa nih Atau Apa sih yang kalian pengen ketahui Lebih lagi mengenai Korea Dan jangan lupa Share video ini ke teman-teman kalian Dan Sampai jumpa di video berikutnya Bye Adio Adio Terima kasih Terima kasih telah menonton!